Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku dimanapun berada kembali lagi bertemu dengan saya Pak Nuri di channel tentunya Nuri saja jangan lupa saya mengingatkan cuci tangan selalu tetap di rumah saja cari kesibukan di rumah jangan usah ikuti awan mesu untuk kemana-mana ya tetap cari kebahagiaan di rumah kali ini Pak Nuri akan membahas mengenai pembiasan ya pembiasan pada medium yang berbeda dan nanti dilanjut dengan pembiasan pada prisma mari kita mulai ya ah jika sebuah sinar ya sebuah sinar sebuah sinar soalnya ini sinar di udara ya di udara memiliki kecepatan C yang kecepatannya dalam meter persekon gitu kemudian dia mengenai sebuah medium yang berbeda ya misalnya minyak atau air ini perbatasannya ini adalah indeks biasa udara n udara biasanya satu ya kemudian dia mengenai misalnya disini air air ini adalah n air gimana n air ya itu lebih besar daripada n udara nah atau lebih rapat ya sehingga nanti sesuai dengan hukum pembiasaan bahwa sinar datang ya kemudian sinar bias terletak pada satu bidang datar ya ini kita buat dulu garis normalnya garis normal ini nomor merah garis normal ini selalu teka lurus lurus ya juga lurus dengan permukaan n gitu kemudian ini terbentuk sudut-sudut yang pertama ya sudutnya adalah antara sinar dengan garis normal sinar dengan garis normal yaitu ti ini sudah datang kemudian sekarang barang dia harusnya akan lurus tetapi karena dia masuk pada medium yang lebih rapat maka sudutnya dirapatkan ya dirapatkan dunia dirapatkan seperti ini ya ini memiliki sudut sudutnya antara sinar bias ya dengan gas normal R oke nah ini jalan sinarnya seperti ini tembus tapi belok sudutnya berubah atau berbeda nah hubungan antara sudut-sudut tadi dengan medium ya dengan medium atau dengan kerapatan medium atau indeks bias yaitu sin sudut datang dibagi sin sudut bias sama dengan n2 berarti ini adalah air ya N1 atau N udara gitu ya seperti itu oke sementara kecepatannya disini berubah menjadi V ya meter per sekon ya tadinya C dimana C ini nilainya adalah berapa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya kemudian disini menjadi V dimana V ini lebih kecil dari C gitu oke jadi kecepatan cahayanya melambat di sini per sin R n2 per n1 oke nah sekarang bagaimana ketika sinar misalnya Hai datang dari Hai nah misalkan dari bawah nih ini sinar misalkan datang dari sini ya kemudian mengenai sebuah permukaan permukaan Hai permukaan Hai oke Oh maaf ya ini ini biar hitam sebenarnya ini misalnya dari minyak Hai minyak ya Hai dengan indeks bias ya minyak indeks bias minyak indeks bias minyak ini sudut datangnya di minyak ya ini adalah khusus punya kub Hai kemudian Bagaimana Hai jalan sinarnya ini kan harusnya lurus Hai jenis begitu tapi karena Hai sinar ini berawal dari medium yang rapat ke minyak itu ya ke medium yang lebih renggang maka sinarnya sudutnya maunya sudutnya direnggangkan Hai nah gini ya direnggangkan Hai sudutnya semakin besar ini adalah air gitu ya seperti itu jadi aranya kesana ya Hai ya ini aranya kesana Hai persamanya pun sama berarti sin Hai I per sin R dia sama dengan n2 n2 nya adalah medium kedua yaitu Hai n udara dibagi n minyak hai oke ya kita lanjut sekarang Hai pembiasan pada Hai prisma Hai setiap prisma biasanya sudah memiliki sudut yang telah ditentukan yang membuat Hai prisma biasanya terbuat dari kaca atau juga mika punya indeks bias n indeks bias prisma ya prisma ketika ini prisma ini berada di udara maka disini adalah n udara ya misalnya ada sebuah sinar datang saya buat warna biru misalnya sinar datang Hai ya mengenai prisma nah gini Oh ya Oh ya ini sudah memiliki sudut ya sudutnya sudut prisma dilambangkan dengan beta biasanya beta ya kita oke sinar ini harusnya akan lurus saja yang namanya sinar akan bergerak dengan arah yang lurus tetapi sekali lagi ya karena dia mengenai medium yang berbeda kita berdulu garis normalnya ya buat godis normalnya ini nah ini berarti terbentuk sudut 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 apa sudut datang Hai i gitu ya kemudian biarnya lurus karena medium prisma ini lebih rapat indeks biasanya maka sinarnya dirapatkan lebih rapat lebih rapat begini ya inilah sudut biasnya yaitu R ya R gitu ya I R nah kemudian ini ini kan harusnya lurus ya Hai ini kan harusnya lurus gitu Hai tetapi sekali lagi ini cahaya Hai melewati dua medium yang berbeda ya maka dia terbias kembali kita buat dulu garis normalnya ini garis normal ini garis normal untuk menentukan sudut ini berarti sebagai sudut Hai apa sudut datang Hai I karena disitu ada I jadi kita buat ini I1 ini I2 ya berarti ini berarti R1 ya Nah kemudian lagi Hai harusnya ini sinar lurus keluar karena medium di udara ini lebih renggang maka sinar tadi itu direnggangkan atau menjauhi garis normal sehingga sudutnya lebih besar gitu ya hai oke Hai dia menjauh dari dari garis normal Hai Oke inilah sudutnya Hai ini adalah sudut Hai apa namanya sudut bias Hai yang ke-2 nah gitu ya itu ceritanya Hai Nah di sini ada beberapa yang harus kita ketahui bahwa sudut datang I hai 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 satu itu sama dengan Hai sudut biasa R2 Hai yang kedua Hai sudut biasa satu ya sama dengan sudut Hai datang Hai kedua ya seperti itu ya Nah kemudian satu lagi bahwa beta itu sama dengan 2 R1 ya Hai ini sama ya ini sama ya maka kita bisa buat ya bahwa beta itu sama dengan 2 R1 ya ini adalah kita al apa ya Hai nah Hai 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 ini sinar awalnya datang dari sini ya datang dari sini ya Hai senanya kemudian harus akan lurus kesana hai 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 ya kan tapi ternyata tidak Hai kemana di luarnya keluarnya sinar ya Keluarnya sinar Ini adalah kesini Maaf ini bukan dengan sepotong-potong Dia tembus kesana-sat Nah Kita perhatikan Ini terjadi perbedaan luar biasa Berapa perbedaannya Penyimpangannya berapa Sebesar apa penyimpangannya Terjadi disini Yaitu Ini Atau ini Atau ini Apa itu Inilah Sudut deviasi Sudut De V Viasi Sudut deviasi Besarnya sudut deviasi berapa Besarnya sudut deviasi Yaitu Yaitu Apa ini Ya Dua kali I Satu Ya Dikurangi Beta Tuh Ya Seperti itu Ingat ya Oke Lagi Ini Ini Ting Oke ya Ini Dua kali sudut datang Dikurangi Beta Seperti itu Nah Sehingga Kalau misalkan kita Runut Menggunakan hukum senilis Bagaimana Ya Dimana Sin I Per Sin R Sama dengan N2 Berarti N prisma Per N udara Bagaimana Ya Dari sini I nya mana I nya Kita cari I nya I nya Ya Kita ambil Dari I dulu Ya Dari sini Ya Kita tahu bahwa Deviasi sama dengan 2 I 1 Min Beta Maka 2 I Sama dengan 2 I sama dengan Apa Beta Sorry Deviasi Dikurangi Beta Maka I sama dengan Deviasi Dikurangi Beta Dibagi 2 Oke Ya Seperti itu Ini I Sebentar R nya R nya Dari mana R nya dari sini Ya R itu Adalah Setengah Dari Beta Kan begitu Ya Sehingga nanti Kalau kita masukkan Kepersamaan diatas Sin I Per Sin R Sin I nya Adalah Ini Dikurangi Beta Per 2 Dibagi Sin R nya Yaitu Setengah Beta Sama dengan N Prisma Dibagi N Udara Nah Ini Raben Jime Takora Sabar Sabar Sehingga Apa yang terjadi Dari sini Ini kita Jadikan Perkalian silang Perkalian silang Kita taruh Di mana Di sini Perkalian silang Di sini Tak Taruh Di sini Sehingga Di sini Ya Maka Sin Ya Deviasi Dikurangi Beta Per 2 Ya Dikali N U Ya N Udara Ya Sama dengan NP Dikali Sin Setengah Beta Ya Jadi Jangan aneh Nanti kalau ada Persamaan Yang kayak begini Ya Saya Kotaki Ini dia Persamaan Yang berlaku Pada Prisma Prisma Untuk Yang diketahui Deviasi Sudut Deviasi Dan sudut Prisma Kita bisa mencari Apa Bisa mencari Indeks Bias Prisma Kita bisa mencari Indeks Bias udara Kita juga Bisa mencari Apa namanya Beberapa Variable Di antaranya Sudut Prisma Dan juga Sudut Devi Deviasi Oke Ya Sekarang kita lanjut Ke Tegak cahaya Mengenai celah sempit Yaitu Difraksi Dan kisi Ya Jika ada sebuah cahaya Bergerak lurus Tentunya Kemudian Mengenai Celah Ganda Misalkan Celahnya ganda Ada dua Ya Dia mengarah ke sana Kemudian Kemudian Disini ada layar Ada layar Ya Untuk Menampilkan bayangannya Seperti apa Nah Maka ini Skema Yang dominan Akan terjadi Seperti ini Di daerah sini Akan terjadi Pola Yaitu Terang Utama Terang utama Dimana cahaya ini Ber Apa namanya Interferensi Bergabung menjadi Di titik Yang sama Yang paling terang Disitu disebut Terang utama Kemudian Di sekitarnya Ya Semakin Dia itu Keluar Ya Semakin Kecil Semakin Kecil Apa namanya Intensitas Cahayanya Ya Kalau digambarkan Ini Itu seperti Polanya Seperti Gelomba Saya gambar Disini Ini sebagai Terang utama Ya Seperti ini Kurang lebih Terang utama Kemudian ada Terang satu Terang dua Terang satu Terang dua Jarak antara terang Keterang Ini Adalah Satu panjang gelombang Atau lambda Ya Seperti itu Jadi Terang ke terang Ini adalah lambda Nah Selain terang Juga Antara terang Utama dan terang satu Terbentuk Namanya gelap Ini gelap satu Ya Berarti Kemudian ini gelap dua Ini berarti Gelap satu Ini gelap Dua Antara gelap Dan gelap Gelap satu Dan gelap dua Ini merupakan Satu panjang gelombang Ini pun sama Satu panjang gelombang Seperti itu Nah Di sini Beberapa variable Yang harus kita ketahui Adalah Yang pertama Yaitu Jarak Ini adalah L Adalah meter Kemudian Ini Jarak antar celah Adalah D Kemudian Jarak Antara Dari titik terang utama Sampai terang tertentu Atau titik tertentu Ya Ini adalah Y Gitu Dan Jumlah Jumlah gelombangnya Yaitu N Ya Ini adalah Jumlah Gelombang Atau Dari terang ke terang Atau gelap ke gelap Persamaannya Adalah D Sin Theta N Lambda Ini persamaan umum Ya Persamaan ini bisa digunakan untuk Baik itu difraksi Celah ganda Celah tunggal Dan Isi D Sin Theta N Lambda Dimana Untuk nilai Sin Sin Thetanya Itu adalah Nilai Sin Thetanya Adalah Y Per L Ya Y per L Y per L Y itu Ini Y nya Ini L nya Ya Disini Saya tidak akan menurunkan Rumusnya Ya Jadi Jadi Kalau misalkan kita Substitusi Y per L Ini pada Persamaan di atas Jadi D Di kali Y per L Ya Sama dengan N Lambda Ya Seperti itu Ya Ini Persamaan yang Kita bisa Gunakan Nah Nah Catatan yang Paling Penting Adalah Ingat Yang Paling Penting Untuk Celah ganda Saya buat Ini adalah Celah ganda Celah ganda Celah Ganda Ya Celah ganda Ya Perlu diperhatikan Ini Ya Ya Celah ganda Di sini Pola Yang Terjadi Ya Lurus Dengan Sinal datang Ini Ya Ini Gelap Atau terang Ya Kita bandingkan Dengan Celah Tunggal Celah Tunggal Celah Tunggal Ya Celah Tunggal Di sini Ketika ada Cahaya Masuk Ya Ya Di sana Gitu Ini Celahnya Satu Ini layarnya Maka Terjadi Di sini Adalah Gelap Ya Bolehlah kita Anggap Gelap Utama Gitu ya Kita buat Misalnya Ini Menjorok Ke Dalam Nah Seperti ini Pola Gelombongnya Hampir sama Gelap 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 Utama Seperti itu Berarti Kalau begitu Ada yang Namanya Apa namanya Terang Terang utama Gak ada Terang utama Gak ada Adanya ini Terang Satu Terang Dua Terang Satu Terang Dua Jaraknya Berapa Jaraknya Sama Satu Gelombang Antara Terang Dan Terang Jaraknya Satu Gelombang Nah Begitupun Antara Ini Gelap Gelap Utama Berarti Nanti Disini Ada Gelap Satu Disini Ada Gelap Satu Dan Seterusnya Antara Gelap Dengan Gelap Antara Gelap Dengan Gelap Ini Adalah Satu Gelombang Satu Gelombang Ini Sama Y Y Y Y Y Kemudian Ini Adalah D Maka Persamanya Sama D Sin Theta Sama Dengan M Lambda Untuk Jumlahnya Jumlah Gelombang M Untuk Sinnya Boleh Diubang Jadi Sama Y Per L Sama Dengan M Lambda Nah Seperti Itu Nah Ini Apa Namanya Formula Yang Kita Bisa Pakai Kelebihan Dari Kita Bisa Mengvisualisasikan Gambar Ini Pada Bentuk Gelombang Ini Ya Ini Kita Tidak Harus Mengampalkan Rumus Kenapa Ya Karena Disini Kalau Kita Sudah Tahu Ini Misalkan Pada Celah Ganda Ini Terang Utama Maka Kalau Misalkan Terang Kedua Ini Berapa Gelombang Terang Kedua Yaitu Ada Dua Gelombang Satu Dua Ya kan Seperti itu Tapi Ketika Celah Celah Tunggal Maka Yang Utama Ini Adalah Gelap Ya Misalkan Posisi Jarak Dari Mulai Gelap Utama Sampai Terang Kedua Berapa Satu Gelombang Tambah Setengah Satu Setengah Lambda Berarti Nanti 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 Nya Adalah Satu Satu Setengah Seperti itu Ya Misalkan Jarak Antara Terang Satu Terang Dua Yaitu Lambda Yaitu N Satu Ya M Satu Gitu Ya Oke Ini Untuk Celah Tunggal Dan Celah Celah Ganda Ya Seperti itu Satu Lagi Bagaimana Dengan Yang Kisi Difraksi Kisi Ya Yang Celah Banyak Itu Sama Dengan Celah Ganda Ya Sama Bedanya Nanti D 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 Ketika Ini Ada Cahaya Ya Datang Kemudian Ada Kisi Banyak Begitu Nah Ini Layarnya Disini Ya Untuk Kisi Sama Seperti Celah Ganda Yaitu Polanya Pola Terang Ya Seperti Itu Adanya Terang Utama Ya Jadi Seperti Itu Kira 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 Jadi Ini Ya Ini L Ya Ini Y Ya D Per N Sama Sorry Sin Itu Sin Ya Per N Sin Sin Theta N N O N Lambda N Seperti Itu Ya Gini Tuh Boleh Begini D Per N Terus Y Per L Itu Ya Y Per L Kemudian Sama Dengan N Lambda Ya Polanya Dari Terutama Sudah Dulu Ya Ini Yang Bisa Saya Berikan Semoga Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Set me up Suomen Breathing And let Me Go Feeling The lungs Inside You And the Blackened Eyes Make My Way Into Your Mind Just To Know What You Knew Rest Miss Every Time We Start Locking Eyes Oh 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 Lost Control Oh Oh Terima kasih telah menonton!